oke teman-teman kali ini saya akan memberikan bocoran rencana update selanjutnya nah ini lagi-lagi saya kasih bocoran update nah ingat disini ini baru rencana update atau planning ya bukan bocoran update selanjutnya ini baru rencana update nya ya dan yang nanya kapan update saya juga gak tau nah kalau kalian teliti di video sebelumnya saya itu pernah menunjukkan video ini dan saya sensor di bagian bawahnya yang atau itu nah disini saya akan perlihatkan apa isi dalam foto tersebut atau kisah kasih si mbak kunti sebagai calon istri secret kita sampai punya anak dan lain-lain karena pasti agak beda alurnya dari karakter lain nah disini bahwa kita dapat simpulkan rencana update selanjutnya nah ini rencana ya nanti si mbak kunti ini bisa kita nikahin dan jadi secret karakter dari game citami stories ini sampai punya anak loh dan disini kalian pasti penasaran kan gimana sih foto dari atau karakternya si mbak kunti itu gimana nah disini saya itu gak bisa tunjukkan karena apa nah nanti saya kasih tunjuk fotonya kenapa saya gak bisa tunjukin karakternya itu eh tapi sekali lagi saya mau ingetin disini bahwa ini adalah rencana ya bukan update selanjutnya ya oke jangan sampai bertanya di kolom komentar apa update-nya nah disini develop percintaan storynya itu bilang eh lebih terlalu saya mau tanya nih habis ini sebenarnya sama rencana mulai develop kebikin nah ini sudah nih saya tunjukin di video sebelumnya nah disini kalau kalian terlipi dengan foto ini disini ada development tapi kayaknya orang banyak yang tertarik sama si mbak kunti ya nah disini menunjukkan bahwa developernya ini ingat banget mau buat mbak kunti ini jadi sebuah karakter yang bisa nikahin dan bisa mempunyai anak nah di foto ini juga kalau gak salah ini sudah juga ya saya tunjukin di video sebelumnya bocoran sebelumnya tapi kayaknya belum deh gak tau tapi disini dia bilang bandingan saya dev kemana dulu ya nah dia ini berpikiran untuk jadikan mbak kunti itu secret karakter teman-teman secret karakter jadi karakter rahasia gitu ya ini membuktikan bahwa itu memang benar nah disini dia bilang sketser kun-kun jangan disebarin dulu ya kan secret karakter nah disini itulah mengapa alasan saya tidak mau kasih tunjuk gambar dari itu gambar karakter mbak kuntinya ini nah tapi nanti kalau misalkan ada apa-apa atau mungkin sudah dibolehin sembarin nanti saya kasih tau ya oke nah tapi pokoknya disini nanti mbak kunti itu akan jadi karakter secret karakter pokoknya jadi secret karakter ya dan nanti kita bisa nikahin dan jangan lupa ini bahwa cuma rencana atau planning ya oke nah disini saya juga bilang gini oh ini jangan kunti kun gitu karena saya itu rasa gitu karena developernya itu bilang sketch kun-kun kun-kun apaan itu kun-kun kenyambak kunti gitu kan nah disini ini ini bocoran selanjutnya bocoran update rencana berikutnya yang pertama itu cerita final itu ada dua satu fokus ke keluarga kita akan ada perkembangan dan upgrade upgrade yang hubungannya sama kita istri dan anak dan anak atau keluarga lah ya nomor dua itu kecitampi nanti kita akan bisa mensejahterahkan citampi istri sendiri jadi kesimpulannya disini ialah cerita final itu ada dua ada dua nanti ini kan belum final nih story dari citampi istri nah mungkin kedua ini akan dilakukan setelah citampi istri nanti udah gak bisa di update lagi atau mungkin cerita finalnya itu beginilah nah teman-teman pasti kalian ngiranya ini cerita finalnya itu kalian milih ya wah ternyata tidak nih teman-teman nah jadi cerita finalnya itu memang ada dua dan ya memang dua nah disini dia bilang bentar aku tanya dulu itu untuk finalnya kita milih gak ke rumah atau kecitampi oh itu nanti paralel oh oke intinya akan ada dua misi utama di citampi tapi bukan milih dua-duanya jalan oh ya oke nah disini kita dapat simpulkan bahwa nanti di akhir cerita atau akhir story final story final dari game citampi story itu ada dua dua utamanya yang tadi tuh tadi saya sebutkan kita fokus ke keluarga dan kita fokus ke desa citampi itu atau kampung citampi itu nah nanti itu berjalan kedua-keduanya nanti kita lihat lah ya gimana cerita finalnya kita tunggu ajalah sabar jadi intinya yang kedua dari rencana bocoran update ini atau bocoran rencana update di video ini itu yang kedua ialah akan ada cerita final akan ada dua cerita final nah disini saya itu minta izin ke developernya untuk sebarin foto ini ternyata itu tidak bisa atau dilarang developernya jangan dulu nih kata dia nih oke jadi saya gak boleh sebarin nih fotonya maaf ya teman-teman saya gak bisa sebarin fotonya oke kalau misalnya sudah diizinkan atau mungkin udah boleh disebarin nanti saya kasih tahu gimana fotonya itu oke nah teman-teman disini saya itu saya itu minta buat screenshot in percakapan kita itu di group nah karena di di group itu saya sudah apus ceritanya jadi saya minta dia nah disini bapak disimulkan kalian lihat di video disini ini ini rencana ya ada yang rencana ada yang memang nanti di update ke depan kalian bisa baca bisa besar akan ada toko baru mobil bisa dipakai bisa pergi keluar kota nah ini cuma rencana nih teman-teman jangan sampai kalian kasih tahu ke teman kalian atau sebarkan ini kan cuma rencana gitu kan kita akan menjadi orang yang belum ngaruh di namping mbak nanti nampain aja pasalnya dia mobil bisa dipakai ini juga mungkin rencana developernya di pembahasan waktu itu kita kalian bisa lihat tuh di foto nah tapi pak bandu atau mungkin developer kita sampai setelah sini dia bilang eh ini tapi bukan update berikutnya semuanya ya ini rencana jangka panjang untuk mungkin setahun ke depan setahun ke depan oke setahun ke depan ya kalian jangan nanya lagi kenapa di update selanjutnya nanti gak ada yang saya sebutkan di video ini karena ini kan cuma bocoran rencana update selanjutnya rencana oh iya saya lupa disini juga developernya itu bilang rencana mau buat fitur cuaca hujan berawan carah dan lain-lain dan nanti berpengaruh terhadap lingkungan misalnya mancing menanam itu itu kan cuma rencana ya ini juga baru rencana oke nah teman-teman klarifikasi klarifikasi juga bahwa di thumbnail itu atau di thumbnail video ini terus saya saya itu ambil dari postingan facebook chandra nah postingan dia ini ini kan cuma editan ya atau mungkin fake palsu ini dia buat karena april mob jadi kalian jangan percaya oke apa yang kalian harapkan di update selanjutnya terima kasih selamat menonton dan see you